Intro Setelah AM Oknum Pengacara Warga Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, difoni 10 bulan oleh pengadilan Negeri Nganjuk, Asis Rahayu Warga Desa Sonobekel Kecamatan Tanjung Anom berupaya mengembalikan tanah dan rumah miliknya. Dengan melumpang becak, Pasutri Buta tersebut mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Nganjuk. Kedatangan Pasutri ini untuk membatalkan sertifikat yang dalam prosesnya cacat hukum. Dua sertifikat tersebut diantaranya SHM nomor 640 atas nama Srinatun yang terletak di Desa Bugur, Kecamatan Sukomoro dengan luas 469 meter persegi dan sertifikat 00986 atas nama Lamini dengan luas 1523 meter persegi dengan lokasi di desa yang sama. Didampingi kuasa hukumnya, Ibnu Solahuddin Pasutri Buta tersebut menyerahkan surat pembatalan sertifikat dan diterima petugas BPN bagian pengaduan dan langsung diberikan tanda terima. Usai menyerahkan surat pembatalan sertifikat, Ibnu Solahuddin, kuasa hukum Pasutri Buta tersebut mengatakan, sesuai peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020, apabila penerbitannya cacat hukum dan cacat administratif, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan. Setelah adanya putusan perkara pidana nomor 178 garing PITB garing 2001 garing PN Nganjuk, di mana oknum pengacara yang dulunya melakukan tindak pidana kepada Bu Aziz terkait dengan penggelapan sertifikat itu sudah difonis penjara. Kemudian kedatangan kami ke sini pada hari ini adalah jarang langkah untuk mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik yang saat ini telah beralih nama kepada orang yang membeli secara melawan hukum tersebut. Jadi dalam peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020 itu, ada kemungkinan untuk membatalkan sebuah produk hukum apabila dalam penerbitannya itu terdapat cacat hukum atau cacat administratif. Jadi setelah kami melakukan permohonan pembatalan sertifikat ke BPN, kami juga mohon kepada para pemegang sertifikat tanahnya Bu Aziz untuk secara sukarela mengembalikan tanah tersebut ke Bu Aziz. Apabila tidak mau, maka kami akan mengirma somasi kepada pihak-pihak yang saat ini menguasai sertifikat itu. Dan apabila nanti tidak mau mengembalikan juga, maka tidak menutup kemungkinan. Ada kemungkinan akan kami proses pidana karena juga tidak pidana penadahan. Karena dalam proses awalnya itu sudah terbukti tindak pidana. Peralihan hak itu sudah terbukti dalam perkara pidana adalah Ia juga mengingatkan kepada dua orang yang memegang sertifikat tersebut dengan ikhlas untuk segera menyerahkan ke Satres Krim Polres Nganjuk atau kepada Wahyu Jatmiko sebagai kuasa hukum Aziz Rahayu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka kuasa hukum akan melaporkan hal tersebut ke polisi. Setelah upayanya untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya dengan membatalkan sertifikat ke BPN Aziz Rahayu bersama suaminya dengan menumpang becak pulang ke rumah. Sementara pihak BPN Nganjuk belum bisa dimintai keterangan. Menurut petugas atau KTU ada acara keluar kantor bersama pimpinan. Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV. Terima kasih telah menonton!